kita menjadi Android kembali atau simpelnya apakah handphone yang sudah dijadikan magicbox OpenWRT apakah masih bisa menjadi Android kembali nah bagi kalian yang penasaran kalian bisa simak video ini dan seperti biasa ya sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya kalian support dulu channel saya nih dengan cara di like di subscribe dan juga di komen jika ada yang tanyakan ataupun mau didiskusikan silahkan komen di bawah di kolom komentar Oke lanjut saja ya temen-temen nah eh jadi eh teman-teman itu ada yang bertanya Apakah masih bisa handphone magicbox ataupun Android yang sudah terinstall magicbox OpenWRT itu dijadikan Android kembali tentu untuk jawabannya bisa banget karena sistem ataupun firmware magicbox ini tidak merusak Androidnya temen jadi kalian kalian bisa apa namanya ya ke recovery hapus data kembali ataupun restore ke data Android kembali itu akan bootingnya ke Android kembali ya ataupun booting ke Android seperti itu nah namun disini kita akan coba dengan flash ya Jadi kalau saya cuma bilang bisa mungkin kalian enggak terlalu percaya ya Jadi kita langsung uji coba Oke jadi kebetulan disini admin ada handphone magicbox OpenWRT oke ya Nah untuk handphone ini adalah handphone untuk basicnya itu Redmi 4X ya Redmi 4X dan ini kita akan langsung konekkan ke PC ya teman-teman jadi sini ini kan terhubung ke WiFi ya kita diskonek Oke kita coba colokkan si handphone magicbox nah ini ya untuk handphonenya dan ini admin protoli seperti ini ya ataupun casing belakangnya admin buka jadi seperti ini untuk penampakannya Oke seperti yang admin katakan di video sebelumnya jika kita ingin booting ataupun menghidupkan handphone magicbox kita nggak perlu tekan tombol on off ya kita cukup colokkan saja kabel datanya ini ke PC ataupun ke router dan semacamnya Oke kita tunggu Hai nah disini sudah booting ya ini sudah booting berarti ini sudah bisa dan dibawa disini jika ada layar dibawa atau ada tulisan magicbox Oke di PC disini sudah ke detek namun kita tunggu sampai selesai prosesnya ya teman-teman Oke karena barusan biar memperpendek video ya admin stop recordnya langsung disini sudah terkoneksi disini ke deteknya di network 120 ya temen Nah itu ya noko no internet karena memang enggak admin pasangkan kartu ya seperti itu Oke kita cek IP-nya kita cek IP-nya ya temen Oke bentar nah ini ya network 120 kita klik dan kita cek IP-nya nah ini IP-nya ya IP-nya 1.1 ya ekornya jadi 192.168.1.1 oke nah disini kan sudah muncul ya Nah itu ya admin sudah ketik oke muncul di sudah ketik ya Lalu kita enter saja dan ya ini tampilan magicbox kita login nah seperti ini ya Hai Oke disini sudah jelas itu untuk device ataupun modelnya Redmi 4x dan disini firmwarenya firmware magicbox openbrt dengan kernel 6.11.6 oke berarti disini sudah ke detek ya temen-temen oke eh sip ya kita coba cek nah itu ya open flash lalu apa nih lagi ya ya pokoknya seperti inilah intinya ini sudah booting ke magicbox openbrt nah ini kita akan flash ataupun kembalikan ke Android avoid kembali Oke jadi seperti itu ya Nah jika sudah seperti ini kita X aja lalu untuk handphonenya kalian bisa copot saja ya temen-temen untuk handphonenya kalian bisa copot kalian buka saja seperti ini ini disini disini akan menggunakan metode shortpin jadi jika menggunakan metode shortpin kita buka saja untuk baterainya ini ya kita buka nah ini ada buka seperti ini kalau ribet ya buka seperti ini nggak apa-apa juga nah ya popot seperti ini baterainya Oke disini kita akan menggunakan metode shortpin untuk shortpinnya yang mana bang Oke admin perjelas ya Nah seperti itu ya untuk shortpin itu disini teman-teman Nah itu ya itu kan ada dua apa nih ya ada seperti ini ya pokoknya yang ini ya biar kalian nggak kebingungan nih yang mana tuh yang dinamakan apa namanya shortpin ya teman-teman Oke kita ke bahannya dulu nah ini untuk bahannya admin sudah siapkan kalian bisa cek di kolom deskripsi di video ini ini untuk firmware original ya untuk handphone Redmi 4x dan tentunya kalian perlu menginstal Xiaomi flash dan juga untuk USB drivernya ya teman-teman Oke untuk file ini admin akan sertakan untuk Xiaomi flash dan USB drivernya kalian tinggal cari di Google saja ya karena ini untuk uji coba magic box saja Oke jadi kita buka Mi flashnya Oke kita select kita cari file 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 nya ya teman-teman kita cari flash Android lalu 4x lalu kita pilih yang image Oke kita pilih yang folder image lalu oke sip Nah jika sudah seperti ini Hai lalu kalian siapkan handphonenya ya kalian siapkan handphonenya kalian shortpin untuk handphonenya teman-teman Oke jadi kalian shortpin seperti ini berbarengan dengan mencolokkan eh kabel datanya ke PC kita Oke seperti itu biar ke detek kalian buka saja ya yaitu kontrol panel ekok kontrol panel device manager ya kalian buka device manager nah disini biar ke detek Oke kita langsung praktek saja Oke ini untuk USB nya sudah admin colokan ke handphonenya tinggal kita colokan ke apa namanya ke ini ya teman-teman ke PC seperti itu Oke Oke ini admin shortpin dulu Oke admin shortpin seperti ini lalu kita colokan port USB nya Oke akhirnya admin kurang pas ya untuk shortpin nya kita ulangi pokoknya shortpin ini jangan sampai bergerak ya teman-teman harus pas Hai dan kita colokan nah jika sudah bunyi berarti itu sudah terkoneksi Ayo kita cek di menu port nih ya port com lpt nah itu ya sudah ke detek welcome ID loader 908.com 8 berarti ini sudah ke detek oke nah disini kita klik refresh nah disini sudah ke detek com 8 ya berarti sudah ke detek lalu di bawah ini disini kita pilih clean all nah kita pilih seperti ini Oke jika sudah kita langsung klik flash dan ini sudah proses flashing itu ya kita tunggu sampai selesai proses flashing nya jadi disini videonya admin nggak akan eh pause ya biar kalian lihat sendiri apakah ini berhasil atau tidak kita untuk flash handphone Redmi 4X santoni oke Terima kasih 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 Terima kasih